Di tengah pandemi COVID-19, jumlah kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan dan rumah sakit justru mengalami penurunan yang signifikan. Pandemi telah membuat masyarakat enggan dan takut berpergian, apalagi ke rumah sakit. Hal ini tentu bisa berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat maupun terhadap kelangsungan operasional rumah sakit itu sendiri. Oleh karena itu, rumah sakit harus mencari solusi bagaimana agar tetap bisa memberikan pelayanan kesehatan terbaik dengan tetap menjaga keamanan pasien, tenaga kesehatan, maupun karyawan di rumah sakit itu sendiri. Berikut adalah bincang-bincang info komputer dengan Chief Information Officer Siloam Hospitals Group, Bapak Rianto M.T. Jomulja, tentang bagaimana pandemi COVID-19 mengubah wajah layanan kesehatan dan mengakselerasi transformasi digital di Siloam Hospitals Group. Pertama nih Pak, kita ingin tahu nih, kalau kita tahu ya pandemi ini kan sudah mengubah banyak hal ya, di semua bidang ya, apalagi mungkin di sektor kesehatan, terutama di rumah sakit ya Pak ya. Nah, itu kalau menurut Arianto sendiri perubahan besar apa sih yang terjadi, khususnya di Siloam, kemudian secara umum di sektor kesehatan ini akibat pandemi ini perubahannya seperti apa Pak? Kalau kita lihat dampak atau perubahan yang paling besar mungkin paling tidak di awal pandemi ya, Bu ya. Itu yang paling kerasa buat kita adalah pasien jadi takut ke rumah sakit gitu. Ya, jadi di awal-awal mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa di rumah sakit ini adalah salah satu sektor yang dampaknya paling minim ya dari COVID. Tapi sebetulnya kalau kita pikir-pikir itu sebetulnya salah ya, karena di satu titik di mana COVID itu sedang tinggi-tingginya di tahun lalu, itu kunjungan pasien ke rumah sakit kita berkurang sampai lebih dari 60%. Ya, jadi orang benar-benar takut ke rumah sakit. Di sisi lain sebetulnya dari sisi expense kita meningkat tinggi, karena kita harus mengeluarkan expense tambahan untuk APD, untuk melakukan screening gitu kan ya, untuk menjaga orang kita untuk tidak sakit dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita pikir, apakah berarti kalau kunjungan turun itu berarti kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan itu berkurang? Ya, nah ini yang jawabannya sebenarnya tidak begitu ya. Nah, kebutuhan untuk pelayanan kesehatan tetap ada, jadi orang yang sakit tetap harus diobati gitu. Nah, tapi yang terjadi adalah orang menunda kunjungan ke rumah sakit atau pengobatan. Nah, ini yang sebetulnya juga agak berisiko, karena kalau ditunda terlalu lama, kondisi itu bisa menjadi lebih buruk gitu kan ya, kalau tidak cepat diobati. Nah, jadi apa yang kita harus lakukan, challenge-nya adalah bagaimana kita bisa menjaga patient safety dan juga safety dari dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain gitu kan ya. Tapi kita juga tetap bisa memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan ya. Nah, untuk itu kita harus merubah cara kerja kita gitu. Jadi yang terjadi adalah kita harus berpikir ulang, kita bertanya-tanya lagi apakah ada cara lain untuk melakukan sesuatu, apakah ada teknologi yang bisa diterapkan gitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi menurut saya adalah dengan adanya pandemi ini, dunia kesehatan yang sudah umurnya ini mungkin ratusan tahun atau lebih, itu dalam tanda kutip dipaksa ya untuk berubah atau bertransformasi gitu. Tapi sebelumnya kita tahu kan memang rumah sakit sudah sedang bertransformasi Pak ya, tapi ini artinya dipercepat, dipaksa untuk lebih cepat gitu kan ya. Betul, jadi dipaksa untuk didorong ya yang tadinya masih ragu-ragu, yaudah sekarang nggak bisa ragu-ragu lagi, jadi karena ini jadi kebutuhan gitu ya, jadi necessity gitu. Yang sesuatu yang tadinya mungkin masih berpikir dua kali, tiga kali, apalagi kalau kita bilang rumah sakit ini kan ya industri yang dibilang cukup konservatif ya. Jadi mungkin berpikirnya ya berpikir dua, tiga kali karena kita berhadapan dengan patient safety gitu ya. Nah ini yang jadi didorong, yaudah cepat untuk make decision berubah lah gitu. Jadi dipercepat gitu dengan adanya pandemi. Jadi satu sisi, it's a good thing ya Pak? Ya mungkin di satu sisi ada pelajarannya mungkin ya yang saya bisa bilang kita harus ambil ya gitu dengan adanya pandemi ini ya. Oke, sekarang kedua Pak. Nah bagaimana teknologi dimanfaatkan oleh Siloam International Hospitals untuk merespon perubahan atau dampak tadi akibat pandemi Pak? Baik, mungkin saya ambil salah satu contoh aja ya Bu ya. Jadi misalnya salah satu contoh yang kita lakukan adalah telemedicine. Nah ini yang lagi menjadi pembicaraan mungkin cukup hangat belakangan ini di dunia kesehatan gitu ya. Jadi kita kalau dilihat dari perjalanan kita setahun terakhir ini, kita pertama menerima pasien COVID di Siloam di awal Maret gitu ya di tahun 2020. Nah dalam sebulan setelah itu, di tanggal 8 April 2020, kita mulai meluncurkan layanan untuk konsultasi online. Nah jadi ini adalah salah satu contoh teknologi yang kita terapkan sebagai antisipasi untuk mengatasi pandemi COVID ini gitu. Jadi semuanya bisa dilakukan online, mulai dari appointment-nya ya, kemudian konsultasi dengan dokter juga dilakukan online. Obatnya setelah itu akan dikirim ke rumah. Nah di mana pasien membutuhkan pemeriksaan lab, kami juga menawarkan untuk mengirimkan kunjungan ke rumah. Nah ini semua dibantu dengan adanya teknologi gitu. Ini salah satu contoh aja. Sebenarnya tadi sudah disebutkan sih bahwa pandemi ini berdampak pada transformasi digital di Siloam ya Pak ya. Nah tapi mungkin bisa lebih dalam lagi nih, bagaimana dampaknya gitu, di sisi apa? Misalnya percepatannya di mana, apakah dengan mengadopsi solusi-solusi baru atau apa gitu Pak. Kalau gitu saya lanjutkan cerita yang tadi ya Bu ya. Jadi saya teruskan cerita mengenai telemedicine mungkin ya. Oke. Nah jadi kalau kita lihat telemedicine ini, kalau kita lihat sebelum pandemi, ini semua itu masih ragu-ragu ya. Baik kita lihat dokternya maupun pasiennya gitu ya. Itu masih ragu-ragu apa benar sih konsultasi online itu bisa dijalankan gitu. Apalagi kalau kita bilang dunia kesehatan ini kan dunia yang sangat regulated ya. Jadi pada saat sebelum pandemi mengenai telemedicine, mungkin dari sisi regulasi juga belum 100% siap, saya boleh bilang gitu ya. Nah tapi dengan adanya pandemi ini pada saat kita pertama perkenalkan telemedicine, di awal juga mungkin masih takut-takut juga gitu ya. Jadi kita bicara dengan dokter, kita bicara dengan pasien, ya bisa nggak ya jalan ya gitu ya. Tapi semuanya masih ragu-ragu. Jadi tim kita, tim management yang ada di unit rumah sakit kita ini memang spend a lot of time gitu ya. Bicara dengan dokter, bicara dengan pasien gitu ya. Jadi memperkenalkan mengenai telemedicine gitu. Jadi kayak berjualan gitu. Nah tapi apa yang terjadi adalah setelah dicoba, itu impressionnya berubah. Jadi yang tadinya takut-takut, ragu-ragu, setelah dicoba ternyata responnya positif. Jadi misalnya ada satu pasien yang di awal-awal pada saat kita masih pilot, itu bilang ke tim kita, Pak saya malah suka nih dengan telekonsultation gitu. Kira-kira kita tanya gitu kan, jadi jauh nih jadi pakai komputer. Nah dia bilang dengan telekonsultation ini, Pak, dokternya jadi fokus ya. Jadi 15 menit benar-benar fokus dengerin saya gitu kan, mendengarkan berdiskusi, mendengarkan keluhan saya, bukan sibuk mungkin ngisi formulir atau mengetik di komputer, tapi hanya fokus benar-benar kepada saya. Jadi pasiennya malah juga happy, dokternya juga surprisingly mereka responsenya positif gitu. Jadi kalau kita lihat adoption dari sisi teknologi, nah ini yang terbantu banyak. Jadi biasanya kalau kita melakukan program sebesar ini, butuh waktu mungkin beberapa tahun, tapi dalam contoh telekonsultation, telemedicine ini, misalnya pada saat kita pertama pilot, itu kita hanya 5 dokter yang praktek di online gitu ya, di awal April 2020. Tapi setelah setahun, which is today gitu kan, setahun setelah itu, kita sudah ada 1074 dokter spesialis yang praktek di online gitu kan ya. Nah jadi ini yang kita lihat speednya nih ya, jadi adoptionnya daripada teknologi ini, ini yang benar-benar beda sekali gitu, yang tadinya bisa bertahun-tahun, kita bisa lakukan dalam setahun atau malah kurang. Dan ini terjadi juga dalam bukan hanya telemedicine, tapi kita juga sekarang mendorong pemakaian email, untuk hasil lab, untuk hasil radiologi gitu kan, mendorong pendaftaran online dan seterusnya gitu. Jadi di semua teknologi yang kita coba terapkan, jadi di accelerate semua tuh. Kalau mengenai yang telekonsultation tadi, itu diterapkan di semua poliklinik atau gimana Pak? Ya jadi kita sekarang di Silwam itu total ada 39 rumah sakit, itu yang sudah teroperasional. Nah ini dokter-dokter kita sekarang dari 28 rumah sakit, itu sudah bergabung dalam program ini. Nah berarti misalnya ya, ada misalnya pasien dari terakhir nih, ada pasien dari misalnya contohnya dari Medan ya, nah mungkin dia ingin berbicara dengan dokter bedah saraf kita yang ada di Jakarta gitu ya. Nah kalau dalam situasi sebelum tele ini, apa yang harus dilakukan adalah pasiennya harus travel nih, ya jadi menyempatkan waktu untuk melakukan konsultasi atau melakukan tindakan di Jakarta. Tapi dengan telekonsultation ini tiba-tiba, akses kita juga jadi terbuka. Jadi pasien yang ada di Medan, itu bisa melakukan konsultasi dengan dokter bedah saraf di Jakarta misalnya gitu. Jadi modelnya, jadi networknya malah jadi terbuka semua nih, dengan telekonsultation ini. Tapi kemudian kalau ada tindakan lanjutan, gimana Pak? Jadi kita memang kan salah satu apa namanya mungkin keunikan kita ya di Siluam Hospitals ini adalah memang kita punya network yang cukup luas ya. Jadi antar network ini kita memang saling terhubung gitu ya dengan kita punya istilahnya apa namanya center of excellence gitu. Jadi bisa tindakan sebagian dilakukan di sana, sebagian dilakukan di sini. Jadi kita saling terhubung dan saling support nih untuk mengobati pasien. Oke. Jadi untuk konsultasinya bisa dengan dokter di mana aja, tapi tindakan juga nanti bisa yang lokal juga bisa Pak ya? Maksudnya. Bisa. Jadi tergantung kompetensi masing-masing yang ada, yang ditersedia di daerah masing-masing gitu ya. Oke baik, terima kasih Pak Rianto atas waktunya. Semoga sehat-sehat selalu dan nanti kita bisa jumpa di face to face ya Pak ya. Ah, mudah-mudahan ya. Oke baik. Semoga cepat ya. Amin. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.